Halo teman-teman, selamat datang kembali di Digi Channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap langkah kalian. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita Saman King yang telah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Tapi sebelum memasuki isi cerita, seperti biasa buat kalian yang baru saja datang, silakan untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya. Supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate dari kami. Baiklah teman-teman, langsung saja inilah Saman King episode 26. Di sebuah rumah makan mewah di daerah Pats, nampak sebuah perbincangan serius antara Kelantau dengan orang tuayo yang merupakan wakil dari keluarga Asakura. Tuan Tao yang merupakan sesepuh ini masih belum bisa percaya tentang fakta bahwa Yoh dan Hao adalah dua saudara kembar. Membiarkan anak-anak untuk melaju di arena pertandingan Saman Faik sebenarnya adalah pilihan yang sulit, baik untuk Kelantau maupun keluarga Asakura. Perbincangan antara kedua keluarga ini pun berlanjut menjadi semakin intens dan serius. Di lain tempat, Yoh dan kawan-kawan nampak masih berada di tepi pantai. Yoh sungguh meminta maaf pada rekan-rekannya karena telah merahasiakan fakta tentang dirinya dengan Hao yang merupakan saudara kembar. Walaupun demikian, dia hanya ingin menjalani hidup sebagai dirinya sendiri. Ren nampaknya berfikiran lain. Meskipun Yoh dan Hao adalah saudara kembar, tapi tetap saja, mereka adalah satu orang yang sama. Di matanya, Yoh sepertinya tidak terlihat memiliki suatu emosi. Yoh juga tidak mengikuti doktrin apapun, dan hatinya tidak condong pada keadilan maupun kejahatan. Ren kemudian mengatakan bahwa apapun identitas Yoh, itu semua tidak ada hubungannya. Dia hanya ingin supaya Yoh bisa terbuka dan menyampaikan keluh kesah masalahnya pada teman-temannya ini. Tiba-tiba saja situasi menjadi lebih tegang dari sebelumnya. Yoh pun mengungkapkan bahwasannya dia mendapatkan informasi dari Silva bahwa energi spiritual milik Hao pasca pertandingan terakhirnya mencapai 1,25 juta. Jadi mau sekeras apapun orang-orang bertarung, hanya Hao lah yang akan memenangkan turnamen ini. Semuanya pun kembali tegang dan tidak percaya. Walaupun demikian, Yoh tidak akan menyerah. Dia akan terus berusaha untuk menggapai impiannya. Sepertinya pertandingan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Kembali lagi ke restoran. Tuan Tau nampak sudah memahami situasi. Apalagi dengan datangnya keluarga Asakura, yang memberikan pesan dan nasihat tentang kepastian Hao yang pasti akan memenangkan Saman Fight. Memang sangat berat jika semuanya dihadapkan pada situasi seperti ini. Harapan nampaknya sudah tidak ada lagi. Keiko menekankan bahwa kedatangannya ke tempat ini bukan hanya sekedar berbincang-bincang saja. Mereka semua tengah berpacu dengan waktu yang semakin menipis. Sesungguhnya, maksud dari kedatangan orang tua Yoh adalah untuk mengajarkan Josenji Ryaketsu pada Ren. Tentu saja Tuan Tau sangat setuju. Tapi berbeda dengan Tau N. N nampak tidak terima. Karena dia membesarkan Ren seorang diri dengan tujuan agar anaknya ini nanti menjadi Saman King. Bagaimana mungkin dia mempercayakan ambisi besarnya ini pada ayah Yoh yang tidak jelas asal-usulnya. N pun menantang Mikihisa untuk bertarung dan membuktikan seberapa kuat kekuatan Josenji Ryaketsu yang dimiliki oleh keluarga Asakura. Mikihisa pun tidak keberatan dan nampaknya ia juga tidak ada pilihan lain selain meledeni permintaan tersebut. Di sisi lain, Ren, Huru-Huru, dan Jokolov terlihat sedang berjalan melintasi jembatan. Mereka mulai tidak tenang dengan informasi dari Yoh bahwa pertandingan yang sebenarnya akan segera dimulai. Pada akhirnya mereka bertiga masih tidak mengerti dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Huru-Huru berpikir bahwa level kekuatan Hau itu bagaikan langit dan bumi. Sungguh benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan peserta seperti dirinya. Dengan nada kesal dan sedikit tidak terima, Jokolov mengatakan seharusnya tidak perlu repot mengadakan saman fight jika sudah tahu hasilnya akan seperti ini. Di saat yang sama muncullah orang aneh di atas jembatan yang ternyata adalah Mikihisa. Mikihisa mengatakan jika energi spiritual Ren yang tajam itu masih sangat lemah dalam pertarungan sebenarnya. Saat itu juga dia menyerang Ren dengan sangat cepat. Namun ketika Ren hendak menyerang kembali, Mikihisa tiba-tiba menghilang dengan sangat cepat. Ren nampak sangat terkejut dan heran. Lagi-lagi Ren diceramahi oleh Mikihisa. Mikihisa berkata bahwa Ren memang memiliki kekuatan yang besar. Tapi sayangnya terlalu bergantung pada tenaga saja. Ren terlihat seperti orang idiot yang sedang memukul angin. Horohoro dan Jokolov yang kesal sebenarnya ingin ikut bertarung membantu Ren. Tapi dengan kecepatan tingginya, Mikihisa sudah berada di belakang mereka berdua. Mikihisa mengatakan bahwa jika keadaannya seperti ini, maka dia masih belum bisa mengajari teknik Josenji Ryaketsu pada mereka bertiga. Merasa dipencundangi, Horohoro dan Jokolov mencoba menyerang. Tapi dengan cepat, Mikihisa kembali menghilang lagi. Kini Mikihisa turun dari atas jembatan dan memperkenalkan dirinya yang merupakan ayah dari Yoh. Dia mendatangi Ren, Horohoro dan Jokolov dengan satu tujuan, yaitu mengajari teknik Josenji Ryaketsu agar mereka bertiga menjadi lebih kuat. Mendengar hal ini membuat Jokolov dan Horohoro kaget, apalagi lawan di depannya adalah ayahnya Yoh. Saat ini kondisi hadir Ren masih tidak nyaman. Dia benar-benar kesal, karena beberapa hari ini selalu didatangi oleh orang-orang aneh, termasuk oleh Hao dan Mikihisa sendiri. Ren berkata bahwa dirinya tidak akan mengambil pelajaran apapun dari Asakura. Dia pun mengeluarkan senjata pemberian ayahnya, yaitu pedang petir. Disinilah dia akan menguji kekuatan dari pedang petir tersebut. Mikihisa pun meladeni kemauan Ren dengan melepaskan bajunya dan juga mengeluarkan kedua roh pendampingnya, yaitu Seiko Rubah dan Rakun. Sin pun memperlihatkan tragedi di restoran yang menunjukkan hasil pertandingan antara Mikihisa melawan En. Tentu saja En nampak kalah telah dihajar oleh Mikihisa. Tanpa basa-basi, Ren langsung menyerang Mikihisa. Dia pun berhasil menebas ayah Yoh ini. Sayangnya, yang didebas oleh Ren tadi bukanlah tubuh asli dari Mikihisa, melainkan hanya Oversoul-nya saja. Ketika Oversoul Mikihisa masih mengepung Ren, dengan lantang, Ren mengeluarkan kemampuan barunya yaitu pedang ilusi. Dengan menusukkan pedang petirnya ke tanah, Ren terlihat mengeluarkan banyak sekali senjata dari bawah tanah. Tentu saja serangan ini langsung telah menusuk dan menghabisi Oversoul Mikihisa. Kekuatan Ren ini terlahir dari pengalaman berperang Bason 1.800 tahun yang lalu. Di medan pertempuran, Bason telah berperang dan menghadapi berbagai macam prajurit, berbagai macam senjata, dan banyak sekali ahli bela diri. Bason pun bisa mengalahkan mereka semua. Ditambah dengan bantuan dari pedang petir, Bason akan terus berevolusi menjadi lebih kuat. Disinilah Ren mengungkapkan Oversoul barunya yaitu Busin, yang merupakan gabungan dari berbagai senjata tajam yang terlihat sangat aneh dan mengerikan. Ketika Ren masih membanggakan kemampuan barunya ini, tiba-tiba saja dia dibuat terkejut karena roh pendamping Mikihisa masih baik-baik saja walaupun tadinya sudah terkena serangan Busin. Mikihisa berkata sebenarnya Ren adalah sosok yang kuat. Sayangnya, Ren kadang merasa ragu dan selalu mengalihkan pandangannya dari kenyataan. Tentu saja itu adalah sikap dari orang yang lemah. Ren pun marah dan tidak terima. Dia pun kembali menyerang. Tapi sayangnya dengan cepat kepalanya dihantam oleh Mikihisa. Ren benar-benar tidak sadar dan kebingungan. Dia tidak bisa melihat serangan Mikihisa. Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Tidak ingin menyerah, dia pun bangkit dan kembali menyerang dengan beberapa jurus andalanya. Serangan Ren ini sebenarnya sangat cepat dan kuat. Tapi sayangnya semua serangan itu tidak bisa mengenai Mikihisa sekalipun. Dia pun kembali dipukul mundur oleh Mikihisa. Horohoro dan Jokolov hanya bisa melongo dan tegang melihat pertarungan tersebut. Ayah Yoh ini benar-benar terlalu kuat. Di tempat lain, terlihat Yoh, Ana dan Manta sedang berjalan. Mereka kembali membicarakan tentang besaran energi spiritual Melik Hao yang mencapai 1,25 juta. Faktanya, energi spiritual Melik Yoh hanya sebesar 10 ribu saja. Jadi meskipun ada banyak Yoh sebanyak 100 orang, masih belum bisa menandingi kemampuan Hao yang tidak biasa tersebut. Apabila semua peserta Soman Faik bergabung untuk melawan Hao, sepertinya hal itu juga masih belum bisa untuk mengalahkan Om Yoji Agung ini. Yoh pun bercerita tentang ayahnya. Sesungguhnya ayahnya adalah orang yang paling merasa bersalah, karena kala itu telah membiarkan Hao melarikan diri. Karena itulah, dia terus berkelana dengan menjauhi dunia dan kembali ke alam. Dia pun pada akhirnya bisa mendapatkan kekuatan pertapa. Kembali pada Ren dan kawan-kawan. Ren terlihat sudah kewalahan dan mencapai batasnya. Walaupun demikian, dia tetap berdiri dan menyerang Miki Hissa kembali. Ketika Ren bersiap menyerang dengan mengeluarkan businya, dengan cepat, Miki Hissa menangkap dan mementurkan kepalanya ke tembok jembatan. Darahnya pun mengalir berhamburan. Chokolov hanya tegang dan tidak bisa berkata apa-apa. Sementara Horo-Horo yang tidak kuat melihat pertandingan yang berat sebelah ini, mulai bersiap untuk menyerang Miki Hissa. Dia tidak peduli, walaupun Miki Hissa adalah ayahnya Yoh yang merupakan sahabat baiknya. Tapi Ren yang dalam keadaan terdesak, malah tertawa dan berkata ini masih bukan saatnya Horo-Horo untuk menyerang. Oke teman-teman, itulah akhir dari cerita Saman King episode 26. Semoga kalian semuanya suka dan tidak bosan untuk terus mengikuti ceritanya. Kritik dan saran kalian akan selalu kami tunggu demi kebaikan channel ini. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan kepada teman-teman kalian ya. Tetap semangat dan sampai jumpa kembali di konten kami selanjutnya.